Bentrok antarmasa dari kampung Wukahilapok, distrik Pelebaga, dan juga kampung Meagama, distrik Hubikosi, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua, kembali terjadi pada Sabtu 12 September 2020. Bentrokan yang terjadi selama dua hari tersebut mengakibatkan 16 orang menjadi korban luka. Korban luka ada yang terkena kelereng yang dilemparkan dengan ketapel, hingga ada pula yang terkena panah. Kabupaten Jaya Wijaya, AKBP Domingos, Rumah Ropen memastikan saat ini aparat terus berjaga dan membuat sekat antara kedua kampung. Ia pun tengah berupaya melakukan mediasi agar para tokoh adat dari kedua kampung mau kembali berunding. Diketahui perseturuan antara kedua kampung tersebut sempat terjadi pada 19 Agustus 2020 akibat aksi pembunuhan terhadap dua orang maksud saya dari kedua kampung tersebut. Namun pada 25 Agustus 2020, kedua kubu diajak untuk berunding di Mapolres Jaya Wijaya. Pertemuan yang berlangsung selama 12 jam itu menghasilkan kesepakatan damai dengan masing-masing kampung dikenai denda adat berupa membayar babi. Namun belum sempat pembayaran denda dilakukan, kedua kampung kembali saling serang. Ini siang tadi, sekitar jam 14 itu sudah ada riak-riak ya, antara dua pihak warga yang mengklip tentang batas tanah adat ini. Satu pihak sudah memberikan patok, kemudian pihak yang lain datang mencabut patok itu. Dan inilah yang membuat awalnya terjadi kesalahpahaman, kemudian terjadi saling memukul, kemudian saling menyerang, yang kemudian menyebabkan ada yang merubah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!